Intro Video ini merupakan video akhir dari video sebelumnya yang membahas Kesultanan Lima Laras Wilayah Batubara telah dihuni oleh penduduk sejak tahun 1720 Masehi Ketika itu di Batubara terdapat 5 suku penduduk yaitu Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh, dan Suku Bogah Kelima suku tersebut dipimpin seorang datuk yang memiliki wilayah teritorial tertentu Batubara masih menjadi bagian dari Kerajaan Siak dan Johor Setiap daerah yang berada di wilayah Batubara dipimpin oleh seorang kepala kampung Daerah-daerah yang terus berkembang membentuk sebuah ikatan politik yang jauh lebih besar seperti kerajaan-kerajaan kecil atau kedatukan Kesatuan politik ini hadir karena di beberapa wilayah terdapat banyak saudagar kaya yang memiliki kekuatan finansial maupun pengaruh di masyarakat Beberapa kedatukan yang ada di Batubara antara lain 1. Kedatukan Tanah Datar Ibu kotanya di Padang Genting 2. 50 Ibu kotanya di Perupuk 3. Pangkalan Pesisir Ibu kotanya di Muara Pesisir di Selatan Selat Malaka 4. Lima Laras Ibu kotanya di Kampung Bagak 5. Pagurawan Ibu kotanya di Kuala Pagurawan 6. Limau Purut Ibu kotanya di Kampung Limau Pada tahun 1885 Pemerintah Hindia Belanda membayar ganti rugi kepada pemerintah kerajaan Siak Sehingga kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur lepas dari kerajaan Siak dan berhubungan langsung dengan pemerintah Hindia Belanda yang diikat dengan perjanjian politik kontrak yang berisi 27 pasal Perjanjian politik kontrak tersebut meliputi beberapa kerajaan seperti Langkat, Serdang, Deli, Asahan, Siak, Palalawan atau Riau termasuk juga kerajaan-kerajaan kecil seperti Tanah Karuh, Simalungun, Indragiri, dan Batubara serta Labuhan Batu Pendiri Istana Niat adalah Datuk Meteoda Raja ke-13 dari Kerajaan Lima Laras yang lahir pada tahun 1883 dan akhirnya wafat pada tahun 1919 Istana Niat Lima Laras ini berada di Dusun 1 Desa Lima Laras Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!